Menurut Anda, Indonesia ini masih akan ada apa enggak? Indonesia tetap akan ada. Yang harus tidak ada itu pemerintah. Kan pemerintah boleh enggak ada kan? Tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh. Sama seperti pasar itu bisa hidup tanpa perlu ada kabinet. Kadangkala kabinet justru merusak pasar. Kadangkala pemerintah justru merusak Indonesia. Maka MK sebetulnya dia enggak boleh pasif hanya menunggu judicial review. Dia sendiri dibekali oleh energi yang namanya judicial activism. Jadi dia mesti aktif. Walaupun enggak kasih public address, kasih sinyal bahwa itu ada bahaya dengan demokrasi. Kalau tidak ada yang mempersoalkan 20%. Mesti dia yang aktif justru memberitahu 20% itu berbahaya loh. Bahwa Indonesia tidak ada oposisi berbahaya loh. Nah apalagi kalau ini kepentingan masa depan aturan politik kita masukkan demokrasi. Masa depan imperatif moral dari demokrasi. Kan mestinya itu. Tapi kelihatannya MK ini masuk di dalam kedunguan itu. Karena dia enggak paham bahwa dia itu didesain justru untuk mengaktifkan percakapan tentang demokrasi. Sekarang dia tutup percakapan itu dengan asumsi bahwa itu urusan DPR itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Pokoknya tamu saya kena gebrak semua. Dan saya punya tamu yang istimewa ya. Tadi saya sudah perkenalkan. Jadi di awal RH Channel selalu beliau. Begitu kita mengawali ada Refli Harun Show gitu. Apa namanya? Di Cecak Show beliau juga. Tapi beliau ini sudah dimana-mana soalnya. Susah menangkapnya. Tapi Alhamdulillah bisa kesini. Saya bilang Bung ya karena masih punya peluang untuk menjadi presiden. Bung Rocky Gerung. Yes. Aku geruduk Refli. Geruduk artinya gerakan nasi uduk. Itu lawannya nasi bungkus. Jangan terlalu terang-terangan. Bisa kena delik nih. Lawannya Sinabung. Apa itu? Ya itu gerakan nasi bungkus. Pada Sinabung jalan. Sinabung itu apa? Ini ya. Nah. Jadi sahabat era sekalian. Saya just to introduction. Ya kan? Kebetulan Bang Rocky. Memang karena kemacetan yang luar biasa. Tadi baru tiba di sini. Sambil mengagumi tempat ini. Tempat dimana aku asliat diproduksi. Oke. Dan seringkali berbahaya. Mudah-mudahan tidak ya. Tak pernah terpikir oleh otak liarku. Untuk mencintaimu. Sampai aku mati. Aku tak pernah tahu kok aku tak lupa padamu. Kau biasa saja. Aku setengah gila. Andai boleh memilih. Enggak diprovokasi. Tetap pilih. Tetap pilih kamu. Yang buatku rindu. Aku setengah mati. Melawan semua opini. Kau pantas dicintai. Aku tak peduli. Aku tak pernah tahu kok aku tak lupa padamu. Kau biasa saja. Aku setengah gila. Andai boleh memilih. Enggak diprovokasi. Tetap pilih. Tetap pilih kamu. Yang buatku rindu. Aku setengah mati. Melawan semua opini. Ini. Kau pantas dicintai. Aku tak peduli. Wow. Bill. Biarkan ombak menghadang. Matahari pun membakar Angin menerpa kencang Roda hidup tetap berputar Aku setengah mati Melawan semua opini Kau pantas dicintai Aku tak peduli Aku setengah mati Melawan semua opini Kau pantas dicintai Aku tak peduli Tak pernah terpikir Oleh otak liarku Kau pantas dicintai Terima kasih Bung Roky Terima kasih banyak ya Luar biasa ini fans Bung Roky Yang nonton 1700 Padahal Bung Roky Belum mengeluarkan statement apa-apa Apalagi kalau keluar statement liar Oke Pertanyaan yang paling gampang bagi seorang pewawancara adalah Bung Roky apa yang sedang anda pikirkan hari ini Saya tidak sedang berpikir Karena gak ada yang perlu kita pikirkan Jadi otak saya lagi Saya istirahatkan Dan sebab otak saya itu cuman Atau di istirahat Atau di berpikir liar Oke Jadi tergantung pertanyaan kedua Saya mau mengerjakan otak anda Jadi yang berhenti berpikir tadi Mau diaktifkan dengan keliarannya Dengan pertanyaan yang liar juga Nah pertanyaan yang liar Pertanyaan yang liar pertama adalah Menurut anda Indonesia ini masih akan ada Masih akan ada apa enggak Indonesia tetap akan ada Yang harus tidak ada itu pemerintah Oke Kan pemerintah boleh gak ada kan Ya pemerintah bisa berganti Tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh Sama seperti pasar itu bisa hidup Tanpa perlu ada kabinet Kadangkala kabinet justru merusak pasar Kadangkala pemerintah justru merusak Indonesia Udah cukup liar ya jawabannya Ini kadangkala ya jadi ada kondisi ya Jadi conditional sifatnya Yes Bung Roky ya Banyak hal sebenarnya kan isu yang berkembang ya Terakhir-terakhir ini Menurut anda ya Walaupun saya tahu Sobat era sekalian bosen juga Kalau ditanya terus ini Sebenarnya perjuangan 0% itu masih relevan tidak Setelah MK menolak Mungkin hampir 10 Judicial review 5 diantaranya oleh Refli Harun Jadi memang bodoh sekali ya lawyer itu Legal standingnya pun tak diterima Sekalian ini Sekalian mengulas ya Bagaimana cara berpikir MK Yang saya kritik habis-habisan Tapi dari sisi hukum tata negara Dari sisi filsafanya Bung Roky Pertanyaan saya adalah Ini MK ini aneh menurut saya Ada seorang warga muara karang Entah itu hubungannya apa Mempermasalahkan Jabatan Ketua Umum Yang sampai akhir periode Yang nanti akan sampai 2000 Ketua Umum Partai Oh sorry sir Jabatan Ketua Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Ya kan Kepakai umum ya Mentang-mentang dia sudah merapat Tiba-tiba umum ya Nah itu dipersoalkan Dan akhirnya dikabulkan Legal standingnya Saya tidak memikirkan soal materi Tapi legal standingnya dikabulkan Tapi di sisi lain Ada seorang namanya Gatot Normantio Kemudian berapa belas warga negara diaspora Dari 12 negara Kemudian ada partai umat Yang pasti berniat ikut pemilu Ada para anggota dewan perwakilan daerah Yang dipilih Ya kan Ada seorang aktivis bernama Ferry Julian Tono Alhamdulillah Lima-limanya ditolak legal standingnya MK mengatakan Eh anda tidak relevan Mempermasalahkan presidential threshold Itu adalah hak partai politik Yang pernah ikut pemilu Terutamanya yang 2019 Warga muara karang Kami terima legal standing anda Ya kan Karena itu untuk kepentingan kami Soalnya Silahkan Mungkin legal standing kita itu Kurang liar Kurang cukup Walaupun liar Tapi ini didekatkan Supaya makin dekat dengan perubahan kekuasaan Jadi memang MK ini kan berlindung Di balik asumsi bahwa itu open legal policy itu Kan itu yang selalu diucapkan Soalnya cuma itu dalilnya Ya Jadi kalau juga Warga itu Melakukan judicial review Ketua-ketua Mahkamah Konstitusi Mesti Mahkamah Konstitusi jawab dengan hal yang sama kan Iya Kalau itu kan Jabatan itu kan diatur oleh DPR Ya silahkan Itu juga open legal policy Apa hubungannya sama anda Iya Jadi dia tidak punya legal standing Mestinya DPR yang punya legal standing Karena ada yang buat Kira-kira begitu cara berfikir Mahkamah Konstitusi Dan itu yang memperburuk Memperburuk demokrasi sebetulnya Hmm Nah kalau tadi ditanya Kalau MK menolak legal standing rakyat Dan legal standing individu Bahkan kelompok itu Bahkan partai Partai Lalu legal standing MK sendiri apa gitu Hmm Apa yang membuat dia disebut Mahkamah Konstitusi Hmm Standingnya apa Hmm Tentu bukan standing hukum Karena kalau standing hukum Semua pengadilan boleh memeriksa perkara Tapi karena dia Mahkamah Konstitusi Kalau saya terangkan secara filosofis Dia punya legal standing moral gitu Atau yang biasa disebut judicial activism Hmm Jadi kalau rakyat punya hak Untuk mempersoalkan konstitusi Yaitu judicial review Maka MK sebetulnya Dia gak boleh pasif Hanya menunggu judicial review Hmm Dia sendiri dibekali oleh energi Yang namanya judicial activism Jadi dia mesti memantau Mengintip Membaui Dimana ada potensi Pelanggaran konstitusi kan Ya Jadi dia mesti aktif Walaupun gak kasih public address Kasih sinyal Wah itu ada bahaya dengan demokrasi Kalau tidak ada yang mempersoalkan 20% Mesti dia yang aktif justus memberitahu 20% itu berbahaya loh Bahwa Indonesia tidak ada oposisi Berbahaya loh Kan itu bisa dalam situasi yang gak terlalu formal Dulu pernah MK aktif Ketika ada ancaman perpu Perpu yang mengatakan bahwa Rekrutmen Hakim Konstitusi Harus melibatkan judicial Tidak boleh berasal dari partai politik Dan MK memberikan sinyal Kepada kelompok-kelompok studi di masyarakat Yang link to MK Sebagai friend of the court Ya Kemudian Eh 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 anda maju Dan maju Alhamdulillah dikabulkan semua Ya itu Karena MK punya kepentingan Memang Nah apalagi Kalau ini kepentingan Masa depan Aturan politik kita Masa depan demokrasi Masa depan Imperatif moral dari demokrasi Kan mustinya itu Tapi kelihatannya MK ini masuk Di dalam Kedunguan itu Karena dia gak paham Bahwa dia itu Didesain justru untuk Mengaktifkan percakapan Tentang demokrasi Sekarang dia tutup Percakapan itu Dengan Asumsi bahwa itu Urusan DPR Jadi tetap dari Relvan bagi mereka Yang ingin membersihkan Politik Indonesia Terus-menerus maju Ke makamu institusi Nah yang paling liar sekarang Yang potensi Kan PKS sudah maju Dan PKS sendiri mengatakan Nggak kami mau Nyalonin sendiri presiden Berarti kami terganggu Kalau ada 20% itu Gelora mau maju Gelora Segala macam Partai Demokrat juga akan maju PBB sudah maju Yes Jadi sekarang kesulitan Apalagi yang dimodalilkan kan Iya Jadi disitu soalnya tuh Dan kemarin saya ngobrol Sama Pak Lanyala Ketua DPD DPD juga akan maju Sebagai lembaga Bukannya sudah? Belum Oh belum maju? Lagi di konsep Beberapa orang maju Ya termasuk Yang saya wakili Ya Tapi sekarang Sebagai lembaga Dia mau fight Jadi dia akan menggugat DPR Dan pemerintah presiden Di mahkamah konstitusi Iya Nah ini yang mesti diterangkan Oleh ahli tata negara nih Kalau terjadi krisis Persaingan Antara lembaga negara Siapa yang mesti adili Iya Kan mesti ada sidang MPR akhirnya kan Iya Nah ini akan Karena MK sebagai pengadil Enggak dipercaya lagi Ya Untuk menangani konflik Kelembagaan ini kan Jadi kalau itu terjadi Akan ada Krisis ketatanegaraan Nah itu yang menyebabkan Indonesia Enggak akan bubar Kalau krisis ketatanegaraan Yang bakal bermasalah Adalah pemerintah kan Jadi kalau pemerintah di kalahkan Misalnya Dalam duel dengan DPD Itu artinya presiden mesti turun Kan Konstitusinya begitu jadinya kan Kan dia kalah Nah ini bahayanya nih Otak liar kita lagi bekerja nih ref Jadi sekali lagi ya Walaupun ini liar Otaknya liar ya Sesuai dengan judul lagu tadi Ini tetap konstitusional Oh iya jelas Sama konstitusionalnya Ketika kita bicara impeachment Terhadap presiden Bahkan yang tidak konstitusional Itu tiga periode Dan perpanjangan masa jabatan kan Tapi kan di mata pemerintah Kadang-kadang yang konstitusional Itu di ancam Dengan tuduhan makar Tapi yang inkonstitusional Malah didorong-dorong Malah bisa hadir presiden Ini ada Dua tiga hari ini Ada Perkelahian Opini Antara Lanyala sebagai ketua DPD Yang dituduh Memanfaatkan Lembaga itu Untuk menjatuhkan pemerintah Itu digugat oleh Siapa namanya Effendi Simbolon Effendi Simbolon Jadi ajaib bahwa Kalau ada orang Datang ke DPD Untuk meminta presiden Dilengsarkan Lalu dianggap DPD Memanfaatkan orang itu Kan ini Ini peristiwa ini Ada disitu sebetulnya Di Palembang Berapa hari lalu Memang pada waktu itu Kami KAMI Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Antara provinsi Bikin petisi itu Supaya presiden dilengsarkan Karena berbohong segala macam itu kan Ada datanya itu Lalu petisi itu Diserahkan pada Lanyala Saya saksinya disitu Lihat oke Diserahkan pada Lanyala Di Palembang Lalu Lanyala Terangkan bahwa Kami DPD Tetap konsisten Untuk mendukung Pemerintahan ini Sampai 2024 Tetapi Pikiran rakyat Melalui petisi itu Harus kami terima Nanti kami seluruhkan Ke DPR kan Itu kemudian dianggap sebagai DPD DPD Memanfaatkan opini publik Untuk menjatuhkan presiden Lalu Diteruskan bahwa itu Makar itu Inkonstitusional Lalu wartawan Tanya saya bilang Enggak Kan DPD Hanya menyalurkan aspirasi itu Iya Jadi apa salahnya Masa DPD mesti bilang Enggak boleh ada aspirasi itu Tetap DPD berpikir konstitusional 2024 Bahkan Pak Lanyala bilang Iya kami akan bawa itu ke DPR Karena yang punya hak impeachment itu Ada DPR kan Inisiasinya Iya Jadi memang jalurnya jadi Iya Tapi agak aneh bahwa Effendi Effendi tadi itu Menganggap Lanyala lagi bermain politik Untuk menyatukan Jokowi itu Jadi hal semacam itu Menimbulkan analisis bahwa Kekuasaan sebetulnya sangat pekat Isu kecil aja Terganggu tuh Padahal itu Itu justru konstitusional kan Konstitusional Yang tidak konstitusional Tiga periode sama perpanjangan itu Karena memang maksudnya Tidak ada di konstitusi Iya Kalau dia menganggap itu ekstra konstitusional Itu soal lain Tapi itu tidak ada di konstitusi Itu inkonstitusional Iya Kalau ini bahkan ada di konstitusi Iya Yaitu syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden Kenapa? Iya Jadi kenapa tidak boleh itu Nah Kalau masih menyalurkan aspirasi ke DPR dan DPD Itu konstitusional banget Iya Kalau di jalan ya People's power People's power Itu ekstra Beda lagi Dan tidak boleh dilarang juga Iya Kalau pintu DPR ditutup Ya orang cari pintu di jalan kan Iya Jadi hal yang Hal yang elementar kok tidak dipahami ya Oleh orang semacam FND 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 Namanya Ya Yang udah berapa periode ada di DPR Pokoknya berperiode-periode Iya Dan dari DAPIL saya DAPIL DKI ini Hmm Jadi itu pertanda bahwa Ya mungkin FND tahu itu sebetulnya konstitusional Tapi ada yang suruh dia tuh Omongin ini Karena la nyala terlalu menyalah Kira-kira begitu Karena Dan ini menarik ini Walaupun bercanda Hati-hati dengan di Palembang dan la nyala Karena bahasa Palembang sudah itu la Artinya Jadi kalau la nyala sudah nyala Wah Makin menyala dong ini Sudah nyala la nyala Langsung nyala la nyala Oke Biar kita fair Karena tubung Rocky tidak banyak Sementara aspirasi banyak Iya kan Ya mending kita jawab aspirasi Ya kita jawab aspirasi ya Kita Oke coba kita cari yang Nah ini Dari Teguh Santoso Saya selalu bacakan nih ke Teguh Santoso Karena dia tidak memaki Tapi dia menyampaikan opini dan pertanyaan Menurut Anda Setelah kegiatan Pak Jokowi di Ukraina dan Rusia Yang gak menghasilkan resolusi apa-apa Kecuali tepung dan undangan G20 Ada tepungnya juga ya Beda dengan presiden-presiden sebelumnya Gandum Oke Bantuan Gandum ya Sekecil ini kakak pemimpinan nasional Ini saya Saya Based on pertanyaan Sobat EHA Dan saya tanyakan ke Bung Roki Ya ini konsesional aja Silahkan Bung Iya kan Biasanya Kalau orang Mau datang Sebagai jagoan Untuk mendamaikan Dua Raksasa Dia punya ide itu Jadi ide itu Mustinya Sudah diselundupkan lebih dahulu Melalui jalur diplomasi Supaya tinggal digolkan Digolkan disitu kan Tapi kelihatannya Pak Jokowi memang gak di brief Apa yang harus diucapkan disitu Oke Jadi bagi Putin mungkin anggap Ini ngapain sini Anak kecil Banyak cincong gitu Oke Ngurusin Gue mau menghajar musuh gue Itu demikian juga Selenski kan Jadi sebetulnya Deplo itu gak tau Garis bawah ya Kecil dalam Global Politik Iya kan Karena dia nganggap Siapa dia ya kan Iya maksudnya Ya profil Indonesia apa tuh Iya Kalau yang diutus Bung Karno Kalau Bung Karno Oke Bung Karno Mungkin anggap ini ngapain sih Kader gue ini gak ngerti Politik Global kan Kan ada tokoh-tokoh nasional Yang memang Punya profil Ya Di dalam Global Politics Dengan Yusuf Kala pasti itu Ya Ada recordnya ya SBY SBY selalu menermandir Iya Bahwa misi demokrasi Pernamaian Itu gak dilakukan Kan sebaiknya kirim lah Minta tolong Pak Yusuf Kala Pak SBY Jadi tim itu Untuk nego disitu tuh Sehingga udah dipanasin dulu Minyaknya udah dilumasin Baru Presiden Jokowi datang tuh Tinggal Iya tinggal digolin Kalau ini dia datang sendiri Lalu gak dianggap oleh Putin Belum lagi Kalau kita bicara Kalau kita mau Bernegosiasi sama orang Bahasa Menunjukkan Ada apa itu Ada istilahnya gitu Iya Jadi bagaimana kalau kita tidak bisa berbahasa baik secara langsung gitu Ya itu Itu problem yang To persuade orang gimana caranya kan Ya karena itu kan Kita mesti lihat bahasa tubuhnya Iya Supaya kita tahu arah otaknya kemana tuh Bahasa tubuh Putin kemana tuh Dan lebih menjengangkan Di dalam berita Bahwa Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia Harus di PCR dulu Oleh dokter Rusia Kan itu Itu artinya kan Hinaan itu Maksudnya gak percaya dokter Indonesia PCR Iya Jadi Saya mungkin menduga Waktu PCR Lalu ada jaringan juga yang disedot itu sih Iya tapi tetap Ininya dekat Oke kadangkala Langsung jadi enak di tempat ini Gitu Oke ini antara dua toko ya Ini bukan Putin dan Jokowi Jadi Kan orang curiga sebetulnya Bahwa Kalau Presiden Jokowi Harus di PCR Di Rusia Artinya Rusia bisa mengambil Jaringan dari Presiden Entah itu darah yang tersisa Di alat suntik Untuk dianalisis DNA nya Kan Itu kan kerjaan intel Jadi sebetulnya Mesti hormati Masa Presiden Republik Disuruh tunggu di hotel Sebelum ketemu Putin Di PCR dulu Itu Nakesnya Gimana tuh Dan Hinaan juga bagi tenaga medis Indonesia Kan Standar PCR Standar WHO Kita gak dipercaya Jadi itu yang Lagian juga masa Putin Tidak Tidak ibaratnya Tidak terproteksi Dengan baik Fisiknya Apanya kan Ya itu justru yang Orang akhirnya analisis Jangan-jangan Putin juga Lagi menghidap Penyakit yang Cukup rentan Sehingga harus Berkali-kali Diproteksi Jadi Sinyal itu menunjukkan Bahwa Ya gak dianggap lah Presiden kita Itu memalukan Karena setelah itu kemudian Berita internasional mengatakan Ya ternyata Pak Jokowi itu Bukan untuk bikin perdamaian Tapi untuk memuluskan Import gandum Untuk Indomie Dan orang tahu Indomie itu Punyanya Indofood Dan Indofood itu adalah Bagian sponsor Presiden Jokowi Jadi kira-kira begitu Intinya kan Itu Spekulasi yang muncul ya Spekulasi yang masuk akal Oke Karena Bung Roki Menyetop peluang saya Untuk disponsori Yang tadi Indofood Oh kalau itu Sorry Sorry Just kidding Kalau disponsori Gak ada soal Tapi sponsor itu Baru bisa berlangsung Kalau Import Gandum Sebagai bahan baku Indomie itu Jalan nih Kita udah sebut berkali-kali Indomie Indofood Maksudnya sponsor udah bisa masuk dong Oke Jadi Oke Siapa lagi yang mau nanya? Nah Dari Setio Uta Tapi ini pertanyaan Tata Negara Tapi gak apa-apa Bung Roki yang jawab Saya serangkan Bung Roki doang Bung Roki dan Bung Refi Tapi karena Bung Roki yang Menjadi tamu Bung Roki yang jawab Apakah narasi 3 periode Garis miring penundaan Bisa dimunculkan Melalui Dekrit? Sangat mungkin Bahkan bisa dibikin perpu kok Kan ini cuma soal Undang-Undang Pemilu Diperpukan aja oleh Presiden kan Jadi kekuasaan itu punya segala macam cara Termasuk menyewa Pakar-pakar HTN Pakar hukum Tata Negara Kan banyak pakar hukum Tata Negara Justru yang disewa negara kan Untuk membenarkan Untuk membenarkan Legitimasi Kalau Kalau Tidak hanya pakar hukum Tata Negara Pakar survei juga Ya kalau pakar survei udah pasti Udah pasti Frontliner dia ya Iya dia justru di depan itu Sehingga setelah big data Dari big survei ini jadi Disewalah pakar-pakar hukum Tata Negara Karena saya dengar Banyak pakar hukum Tata Negara Yang keluar masuk istana Iya yang tadinya Kritis pada istana Sekarang berhenti ngecek Karena Garasinya udah diperluas Diperlebar Bakal terima Mobil listrik segala macam Itu pentingnya Kita kasih kritik juga bahwa Pakar hukum Tata Negara Dia harus memeriksa Kelengkapan hukum negara itu Atau kelengkapan alat bernegara Berjalan apa enggak nih Untuk membackup negara Bukan jadi Juru bicara negara kan Atau jadi humas negara Atau legitimator Iya itu bahaya itu Oke Ini karena banyak banget Dan begini-begini terus Scroll terus saya Acak aja Ya Dio Satria Dharma Saya sengaja baca Dio Satria Dharma ini Karena termasuk yang suka Menghinar RH Channel Oh Biar Biar balance kan Ari dari total politik bilang Ari total politik kan Oh yang suka wawancara ya Justru dengan PT 0% Akan membuat Pribadi-pribadi Yang punya uang Untuk mencalonkan diri Sebagai presiden Cukup dengan menggelontorkan uang Maka selesai sudah Nah ini tantangan Serih sekali kita Dituduh begitu kan Ya Soal olah Ya Jadi mau dibalikan logikanya Bahwa dengan mudah Oligarki beroperasi lagi Justru kena 0% itu kan Siapa aja bisa dia beli itu Tetapi yang dilupakan Atau sengaja dilupakan Dan dimanipulasi oleh Lembaga survei Bahwa Kalau 0% Artinya terjadi Perubahan Kualitatif Sistem politik kita Bukan segera perubahan kuantitatif Kalau terjadi Perubahan kualitatif Bahkan oligarki itu Hilang dari politik Karena Satu kali kita Katakan bahwa Stop oligarki Nihilkan Resort Itu artinya Sistem dan cara kita Berfikir berubah semua Berubah semua Jadi jangan anggap Kalau 0 itu Lalu oligarki bertanda Enggak 0 justru juga Untuk menolkan oligarki kan Dan itu akan di backup Oleh people's power Jadi bukan sekedar 0 Lalu sistem pemilu masih sama Bahkan bisa berubah sepenuhnya Malah lebih susah bagi oligarki Untuk membeli Karena kalau ada 9 calon Gimana caranya Itu hitungan teknisnya begitu Tapi hitungan etisnya Meminta 0% Artinya juga ikut membatalkan Arogansi oligarki itu Jadi harus begitu cara melihat Siapa namanya tadi Dio Dio Dan lebih jauh dari itu 0% Nihil itu Memang perintah konstitusi Jadi Enggak usah ditanyakan itu Sebetulnya tuh Karena lembaga survei Enggak boleh bertanya lagi Apakah boleh Tiga periode Enggak bisa bertanya Uang udah dilarang kok Jadi ini Saya orang Tata Negara bilang Kalau sesuatu yang jelas Dilarang konstitusi Anda tidak pakai lagi pendapat rakyat Ini ngapain di survei Karena kalau pakai pendapat rakyat Hancur konstitusi kita Yes Oke Nah ini ada bilang Kalau 0% Tidak terrealisasi Dari sang pencerah Saya ada di barisan Bung Roki Untuk dukung LBP Liga Boykot Pemilu Silahkan Bung Memang Kan pada akhirnya Enersi perubahan itu Harus diledakkan Jangan disimpan itu Nah dia kalau tidak bisa Diledakkan oleh Mahkamah Konstitusi Tidak bisa diledakkan oleh DPR Ya diledakkan oleh Masyarakat Yang saya sebut Liga Boykot Pemilu Jadi kita akan Boykot Pemilu tuh Itu intinya tuh Nanti orang bilang Kalau Boykot Pemilu Itu artinya Kita gak akan datang Ke kotak suara Lo kotak suara tetap Dihitung berdasarkan Kepentingan oligarki Tidak begitu Liga Boykot Pemilu Itu gerakan total Dan itu akan mengubah Konstelasi politik Jadi memang Kalau ditanya serius Enggak lu serius banget Buat mengorganisir itu Karena cuma itu Jalan keluarnya Gak ada jalan lain kan Jadi kalau kita ingin betul-betul Hijrah Dari kemaksiatan politik ini Luar biasa Apalagi ini musim haji Bulan haji ya? Itu Ya lakukan Gerakan LBP Oke Jadi itu Filosofis ya Karena kita tidak No way out Tidak ada lagi Jalan yang Diamanarkan konstitusi Sebenarnya jalan itu Tapi tidak dipakai Ya Maka kemudian Kita berusaha menegakkan konstitusi Dengan cara Keluar dari jalur Mainstream kekuasaan hari ini Mungkin begitu ya Ya dan begitu Dia tumpah di jalan Dia yang jadi mainstream Ya LBP nya Hehehe Kemudian dari Devi Ade Selalu simak dan telah diskusi seperti ini Sebenarnya Apa yang terjadi pada negara ini Dan saya sampai pada kesimpulan Bahwa negeri ini dikelola hanya seperti perusahaan Ironisnya Pejabatnya Hanya mikirin uang Nah ini sih statement Hehehe Tapi gak apa-apa kalau di ini Di mau di Ya itu Itu pertanyaan Generik sebetulnya Artinya semua orang tuh Mau lakukan Pertanyaan itu tuh Karena memang Udah diubun-ubun Kejengkelan pada kekuasaan Terutama setelah Krisis minyak goreng Gak bisa diselesaikan Sekarang ada kewajiban Macem-macem Untuk beli Pertalite Mesti pakai aplikasi tuh Dan Tadi saya baca di media itu Udah mulai terjadi kerusuhan tuh Jadi waktu ditanya aplikasi Itu yang Antri bensin itu Langsung justru ambil selangnya itu Dia masukin sendiri aja ke Ketempat Ketempat bensinnya itu Ketengnya dia Ya Karena mengagam apa urusannya tuh Bikin repot aja Dan kita Dia mesti bayar Tambahan Dan satu lagi Kalau dia pakai aplikasi Kan gak boleh itu Di Di pom bensin menghidupkan handphone Ya jadi Bisa menyelat kebakaran tuh Jadi konyolnya disitu Bayangkan misalnya Ada pemotor Dia cepat-cepat Perlu beli Pertalite Karena mesti bawa Ibunya ke rumah sakit tuh Tiba-tiba pulsanya habis Atau Sinyalnya hilang disitu tuh Lalu Petugasnya bilang Oke anda gak punya minggir tuh Oh ini pasti dia marah tuh kan Karena dia udah antri Tiba-tiba sinyal hilang Jadi hal-hal yang teknis itu Menunjukkan bahwa Perencanaan Yang disebut kebijakan publik itu Gak pernah dipikirkan oleh pemerintah Akibatnya Itu sama dengan misalnya Hari ini Stop import Atau stop export Iya sama aja Bolak-balik tiba-tiba buka lagi Ya itu datang dari otak yang gak sempurna tuh Bukan otak liar itu Kalau otak liar yang kayak tadi Otak liar itu Apa melebihi Ya otak liar itu pasti Lebih Lebih dari normal Lebih karena itu mereka ingin LBP ya Kalau otak liar Kalau yang ini otak kurang Next question Oke Ini juga Ini juga menurut saya Pertanyaan yang penting Bung RH dan RG Apakah benar Kalau PT 0% Susah di parlemen nantinya Maksudnya presiden terpilih kan Selalu begitu kan Wah Presiden itu perlu backup politik ya Dan itu celakanya Logika itu dimakan juga oleh MK kan Perlu Persentase tertentu Dia pikir Gak belajar sama PAN dia Yang di tengah jalan bisa ikut Oke silahkan Ya kita belajar dari Dari segi fakta aja Presiden Macron di Di Perancis Di Perancis itu kecil banget tuh Bikin Bikin partai juga Mungkin lewat Twitter 200 ribu lama-lama Jadi besar Dan karena dia punya Kecerdasan Dan dia legitim Maka dia aman gitu kan Jadi kalau kejujuran Dimulai di pemilu Maka orang akan hormati Presiden terpilih Bahkan kalau Surat suaranya itu Kita masukin Ya gak usah digembok Bahkan pakai Masukin surat suara Di kantong kresek Kalau orang percaya Gak apa-apa kan Kan ini masalahnya Orang udah gak percaya tuh Jadi sekali lagi Kita mesti tegaskan Kalau presiden udah terpilih Secara legitim Secara jujur Dan adil Dia akan dihormati tuh Gak akan ada orang yang Mau ganggu presiden Kan dia bisa diganggu Justru karena banyak kecerangan tuh Oke Dan lebih dari itu Presiden yang terpilih Di dalam sistem 0% Dia pasti cerdas tuh Dia mampulah Balancing Atau Siksak Di tengah-tengah kepungan politik Nah itu keahlian presiden Masa presiden udah dipilih Secara Mayoritas Tapi Masih perlu Kayak sekarang itu Lobby-loby Di DPR itu Artinya agak dungu dong presidennya Gak punya kemampuan Untuk Manuver itu Iya Gitu Tadi kita bicara Dungu presidennya Adalah Asumsi yang Seolah-olah kalau 0% Gitu-gitu ya Nah ini Ini juga orang yang selalu Ngatain saya Jadi biar mereka puas Saya wakilkan kan Menjawabnya Bung Roki Ini teknik-teknik Lawyer begini nih Dua Dua provokadron Dungu Lagi bahas Kesuksesan Pak Jokowi Nah pertanggapan Bung Roki Jadi dua provokadron Dungu Lagi bahas Kesuksesan Pak Jokowi Apa Apa Tanggapan Maksud pertanyaannya Dua Provokator Sukses Lagi bahas Gedunguan Pak Jokowi Begitu? Terbalik Ya memang Kan tetap Kita mesti bahas Apapun Kesuksesan Pak Jokowi Akan kita bahas Kegagalan juga kita bahas Iya Jadi biasa aja Dan kita memang lagi Lakukan provokasi pikiran itu We are doing thought provoking itu Jadi sebetulnya Kecemasan kita adalah Kenapa Publik gak bisa ikut berargumentasi itu Padahal dari awal kita kasih argumen-argumen kan Muka Jokowi itu Ditipu oleh Putin Jadi sebaiknya Kusutnya terbalik Iya sebaiknya Tanya Tadi si penanyaan Kenapa Pak Jokowi kusut ya mukanya setelah Presiden Putin menyerang kembali Ukraina Itu bisa kita jelasin itu Bukan muka kita yang kusut Kalau kita kusut Karena kita harus antri migor gitu-gitu Sebut Ya Membeli pertelit harus menunjukkan Tartu dan lain sebagainya ya Kemudian Tapi yang tadi yang ngatain tadi Dibalas juga dengan banyak orang disini Jadi sebenarnya udah dibalas juga gitu Lebih baik yang lagi Lagi menghajar kita yang kita jawab tuh Sebenarnya sekalian Antusiasmenya untuk melihat Rocky Gerung hadir langsung disini Selama ini kan biasanya dengan apa Dengan zoom live Iya Kadang-kadang soalnya Model hape jadul Soalnya bukan apa Bung Roki adanya di sinyal sentul Iya Nah itu dekat dengan calon penguasa sebenarnya Karena sinyalnya sudah tersedot semua ke Sebuah tempat di gunung sana Iya Maka tempat Bung Roki gak banyak lagi tuh sinyalnya Iya dan tempat saya di sentul itu Cuman 200 meter dari sekolah intel negara itu Oh oke Kadang-kadang mungkin jadi objek saya Dan celakanya singkatannya sin gitu ya Yes Surat izin dengan moody Surat izin nipuh Oke lanjut Oke Dari uns Uns Pizz off luar biasa ini Oke Izin bertanya Hak prioritatif Dimungkinkankah Tuk oposisi Yang telah memiliki hak pilih dalam bentuk apapun sebutannya Membuat standar pencapaian terhadap menteri di pemerintahan ke depan Ya mungkin apa ya Kayak sistem parlementer ada yang bayangannya gitu-gitu Tapi ini Mereka yang punya hak pilih rakyat gitu Wah ini punya standar udah gak lulus Berhentikan dong presiden Mungkin begitu maksudnya Ya memang Oposisi memang mesti bikin standar dia Supaya Ada proposal alternatif pada publik Untuk pemilu berikut gitu Jadi Ya masuk akal Nah saya sendiri beroposisi Dan Raffly Harun channel ini Juga The most dangerous channel in town In town maksudnya di Kebun jeruk Jadi memang kita mesti bikin standar Apalagi standar Kan standar presiden gak bisa segera ditutupkan oleh lembaga survei Kan sekarang seolah-olah Siapa calon presiden ABCD Kenapa? Ya karena udah terpantau lembaga survei Itu kan buatan lembaga survei Bukan proposal oposisi bahkan itu kan Dan lembaga survei itu Memasukkan 10 nama Tolong Karena yang anda pilih dari 10 nama ini Bergantung siapa yang menyetor nama Ya Saya akan bilang Dari 10 nama itu bukan siapa yang anda pilih Siapa yang kita coret duluan Terus-menus kita coret Jadi standarnya mesti begitu tuh Bahkan saya bikin standar bahwa Calon presiden itu Dia bukan lulus elektabilitas Pertama Dia mesti lulus etikabilitas Bahwa gak pernah berbohong Gak pernah mengkhianati mak-mak misalnya Kan itu jelas kan etikabilitasnya tuh Lalu kedua Dia harus Lulus intelektualitas Oke Mesti punya keterdasan Salah satu ujiannya di era channel ini kan Di era channel ini Dia mesti berani nongol disini Dan punya kemampuan untuk membaca Arah politik luar negeri Itu namanya intelektualitas Baru elektabilitas Jadi standar pertama Etikabilitas Baru intellectuality Baru electability Jadi mereka yang suka melanggar etik Etika publik Ya udah Itu lebih baik gak usah Dicoret aja dari daftar Yang dianggap tidak intelek Ya jangan Jangan menjadi beban negara Ya itu kan malu kita lah Setelah dua itu lolos Baru anda bertarung Di dalam elektabilitas Kalau semua kita coret semua Lalu orang tanya lu siapa Ya gue sama refli aja Ya konsekuensi mesti kita ambil Iya Jadi saya akan uji refli Refi uji saya tuh Karena begini Karena di dalam agama pun Dalam Islam Ya kan Jabatan tuh gak boleh dicari Hmm Tapi kalau tidak ada orang Yang dianggap baik Dan anda dipercaya orang Ya anda harus maju Gitu Wah itu pikiran yang Cadas Cadas Karena dipercaya orang Kalau dipercaya orang gimana Ya tadi ada yang kriminal kan Ya karena dianggap tadi Liga boykot pemilu Sama seperti jaman Orde Baru kan Ya karena pakai istri LBP Ya kan gak mungkin dong Mungkin Pak Luhut juga senang gitu Karena boykot pemilu itu Ya boykot pemilu artinya Tidak setuju dengan Syarat-syarat Yang diajukan oleh pemerintah Tidak setuju dengan Syarat-syarat yang disorongkan Melalui surveyor kan Apalagi soal threshold Kan kita boykot Karena penyelenggaran pemilu itu Bertentangan dengan konstitusi 20% itu Sering saya katakan itu Tempat oligarki Berternak politisi Itu 20% tuh Itu yang ingin kita hilangkan Kalau kita gak boykot Kita jadi bagian dari Ternak oligarki Presiden kita nanti Ternak oligarki Jadi memboykot pemilu Termasuk di dalamnya Pengertian menghilangkan Oligarki dari politik nasional Kan gampang Kan itu sangat bermoral Memang istilahnya Boykot ya Kalau gak apa Kalau gak boykot Artinya ikut dong Jadi kan Dan pesan tuh Strong kan Yes Jadi ada strong message Dari Wak Bos Minyak goreng naik Solar langka Harga pagan Melangin Melangin Harga sawit Turun banyak Lainnya yang menyengsarakan rakyat Apa langka yang harus diambil Di 2024 Agar jangan dipimpin oleh Para pro oligarki Kelamaan 2024 Ya kalau itu ya Presiden yang 2024 Tentu tahu Problem kita Tapi kan kita gak pernah membayangkan Bahwa yang 2024 Akan terjadi Justru karena ditunjukkan Sebuah harga pangan energi naik Maka potensi LBP itu dimungkinkan Apalagi tadi Dolar itu udah Melewati angka psikologis 15 ribu Udah lewat 15 ribu udah lewat? Ya dan Bung Roki kan Dolarnya menumpuk Saya lihat waktu di Pergi ke Sentul itu Iya itu Bahkan ditaruh-taruh aja di Dekat-dekat pohon pinus itu Itu dolar buat buku pinus namanya Oke ini lagi Bung ya Salam PT 0% Om Refli Harun dan RG BTW ya Bahasa Inggris memang tidak bisa Jadi barometer kecerdasan seorang presiden Tapi bisa jadi barometer Kualitas dan referensi literasi yang minim Gitu Ada yang bilang Bung itu Gimana? Bung ini bukan soal bahasa Ini soal kemampuan untuk Berpikir konseptual Mau pakai bahasa apapun Kalau kemampuan berpikir konseptualnya Gak bisa itu Gak jalan itu Jadi tetap Kita ingin tadi Karena saya pakai parameter Intellectuality Itu bukan Bukan untuk Membatalkan orang yang IQ nya Kurang Iya Tapi ada batas dimana Politik dunia sekarang kan Mesti diikuti Di dalam grammar yang baru Soal Environment Soal persaingan senjata Soal Apa namanya Human Genome Artificial Intelligence Big Data Segala macem Kan itu membutuhkan Kapasitas seorang presiden Untuk Mengerti Paling gak isu-isu standar disitu tuh Jadi kalau itu gak ada Ya dalam Diplomasi internasional Orang nilai Ini orang kok terlambat Betul ya cara berpikir Jadi sekali lagi soal Cara berpikir Bukan soal bahasa itu Bahasa banyak penerjemah Banyak penerjemah Saya kasih contoh misalnya Dulu ada seorang perempuan Yang kuat sekali pikirannya itu Namanya Hannah Arend Oke Dia ikut di dalam Proses Persidangan Penjahat-penjahat nasi dulu Di Israel itu Waktu dia kasih kuliah Atau ceramah di Di New York Ada orang angkat tangan protes Karena dia pakai Bahasa Jerman Dia bilang kan anda profesor Yang udah lama di Amerika Dan paham bahasa Inggris Kenapa pakai Bahasa Jerman Hannah Arendt bilang begini Saya menguasai Bahasa Inggris Tetapi saya dikuasai Oleh bahasa Jerman Kan Itu intinya Cerdas ya Cerdas itu Sekali lagi bukan soal bahasa Tapi soal Kekuatan konseptual Itu sama dengan Hugo Chavez Di sidang umum PPP Pertama Josh Bus Ngomong Macem-macem itu Tiba-tiba Setelah itu Hugo Chavez kan ngomong Dalam bahasa Spanyol Tapi dia maki-maki Josh Bus Begitu Pedenya dia tanpa Perlu bahasa Inggris kan gitu Yes Oke jadi itu Sama tadi saya baca Terjemahan dari Dialog antara Presiden Jokowi dan Putin Dan diterjemahkan Yang versi bahasa Inggris Versi bahasa Indonesia Diterjemahkan ke Rusia Yang Rusia Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia Dua-duanya kemudian Diterjemahkan dalam bahasa Inggris Ternyata lain isinya Jadi Putin memang Ya jago aja Tapi kan Jadi kan Ada dua versi dalam bahasa Inggris Iya Jadi orang Indonesia Wah hebat jago ya Enggak justru Sebetulnya bahasa Putin itu Melecehkan Presiden kita Dan itu kita mesti marah Sebagai warga negara Oke Nah kalau begitu ya Waduh Nanti kita punya preferensi gitu ya Gini Kan dari calon-calon presiden Wah Biasanya yang ini Ya kan Sobat era sekalian pengen yang konkrit nih Gara-gara begini Oke salah satu persyaratan Indonesia jangan jadi bangsa yang kerdil Oh mimpinnya ngerti dong Geopolitik Ya kan Kalau keluar negeri gak dicuekin orang Ya kan Kan kalau kita ada pergaulan internasional Itu kan kelihatan tuh Mana yang jadi bintang Mana yang jadi buntang Kira-kira begitu Buntang itu dicuekin ya kan Gak penting Padahal dari negara besar Jadi dari most population berapa Nomor 4 di dunia kita kan Ya nomor 4 Nah masa kita dicuekin misalnya Lalu Kalau kita kaitkan dengan nama-nama yang sudah muncul belakangan ini Anda melihat siapa yang kira-kira punya kemampuan geopolitik? Kalau geopolitik Konkret Ya tetap kita mesti asumsikan Yang sekarang ini belum kita ukur etikabilitasnya Ya Belum kita ukur dia pro 20% apa enggak Misalnya kalau saya sebut Akhaya paham geopolitik Alec Basudan paham geopolitik Ganjar? Ganjar pasti gak paham geopolitik Andika? Andika paham geopolitik tuh Hmm Karena pengetahuan yang luas itu Memungkinkan orang Punya kepercayaan diri untuk masuk Di dalam diplomasi global kan Hmm Tetapi sekali lagi itu Itu kualitas pertama Soal intelektuality Karena yang ditanyakan soal geopolitik Ya Yang kedua Apakah mereka juga lolos etikabilitas Itu belum kita uji Ya Sekarang yang belum kita uji dulu Kapasitas mereka untuk berdiplomasi Di dunia yang Eropa sekarang lagi realign Realignment Hmm Posisi-posisinya Amerika lagi memaksakan diri Untuk jadi polisi di Indo-Pasifik Itu mesti dibaca oleh orang Yang paham tentang geopolitik Bung Ehra Gimana kalau kita ya melalui RH Channel ini Saya umumkan Kita akan ngetes calon-calon presiden itu Nah betul Dan saya mau jadi penguji pertama Ya Ini serius ini Betul lah Jadi nanti kita undang pakar Politik internasional Ya kan Pakar hukum tata negara Pakar ekonomi Untuk ngetes pengetahuan mereka Dan disiarkan di RH Channel Kalau soal tempat nanti kita carilah Yang lebih banyak Lebih luas Bisa ada penontonnya Ayo bikin Ya kita bikin Coba kita bikin polling dulu nih Netizen itu Setuju gak? Nah oke Podcast Tolong Bikin polling sekarang Nanti akhir ini udah Kedah ketahuan Pollingnya adalah Setujukah anda Kalau RH Channel Membuat Membuat Uji akal Sebut aja Uji akal presiden Nah Melakukan uji Uji kemampuan aja lah Uji kemampuan Nanti soalnya nanti orang bingung jawabnya Ya oke boleh Uji kemampuan calon presiden Gitu Dan presiden yang gak mau datang kesini Itu keliatan Dan dia hanya berlinu di balik oligarki dan elektabilitas Tapi tidak mau adu intelektualitas Gak apa-apa dia gak mau datang Dia kirip oligarki aja dalam bentuk sponsor Oke itu ya Ya uji kemampuan Uji kemampuan ya Uji kapasitas presiden Uji kapasitas aja Uji kapasitas ya Salam Bang RH Bagaimana pandangan Bang RH dan RG Tentang revisi undang-undang Atau apa Rancangan kitab non-hukum pidana Terutama tadi Kita dari sisi filsafatnya Mengenai Perlindungan Terhadap pejabat-pejabat publik Termasuk presiden Jadi ada pasal-pasal Penghinaan yang dihidupkan kembali gitu Iya dari segi istilah Martabat presiden itu gak ada Di dalam Di dalam konsep ilmu pengetahuan Karena selalu disebut Human Human dignity Martabat manusia Martabat itu melekat pada manusia Manusia Karena manusia punya Semacam Core self Yang kalau diganggu Dia gak disebut lagi manusia itu Iya Tapi presiden kan bukan manusia Presiden kan Dembaga Jabatan itu Dan dia bisa dibatalkan Setiap lima tahun Jadi buat apa Dia dikasih martabat Martabat itu melekat Seumur hidup pada manusia Jadi gak mungkin Presiden punya martabat Jadi menghina presiden itu Yang gak masuk akal Kan yang terhina adalah orang Jabatan gak bisa dihina itu Dan gak mungkin ada jabatan yang merasa terhina Kalau orang sudah ada fasilitas untuk orang Ya sudah Jadi buat apa lagi ditambah-tambahin itu Itu artinya Kalau kita baca secara lebih terselubung Itu sekedar upaya untuk nakut-nakuti rakyat Supaya jangan berfikir Ya Kan kalau saya mengkritik Saya berfikir kan Ya nanti saya akan dipidanakan Iya Karena ada pasal pidananya Yes Jadi itu pasal yang konyol Ya Bukan sekedar pasal itu Justru pasal yang pernah diucapkan oleh pemerintah Belanda dan akhirnya dicabut Tapi ini pasal yang dihidupkan di era demokrasi kan ajaib tuh Ya Ini perlu juga belajar itu ya Menteri atau wakil menteri atau whoever Yang merasa ahli hukum pidana Nah belajarlah sama filsafat Karena kadang-kadang Belajar pidana itu terlalu tekstual Dia tidak melihat esensi yang lebih filsafati Iya Nanti ada anak presiden merasa bapaknya terkhina dia lapor Sebagai apa sebagai anak presiden Loh presiden tuh gak punya anak Yang punya anak Pak Jokowi Dan makanya udah gak pernah disebut ibu Iryana Jokowi gak ada ibu presiden Ya gitu Walaupun kadang-kadang ada juga istilah ibu negara itulah yang pertama Ya itu banyak profesor hukum yang sebetulnya Akhirnya dia gak paham sebetulnya Esensi dari legal philosophy itu Mungkin paham tapi masalahnya posisi menentukan Pendapat Ya pendapatan menentukan pendapat Oke Bung RH saya mau jadi presiden Dimana saya bisa daftar Saya sebagai anak bangsa berhak ikut serta jadi calon presiden Keren juga nih Ya itu pertanyaan bagus Multiplier dua-dua Ya memang itu filosofinya Demokrasi itu gak boleh dibagi habis dalam partai Karena itu perlu calon independen Perlu oposisi Perlu masyarakat sipil Jadi pikiran dia ini si multiplier ini Betul-betul pikiran yang membuat kita menduga bahwa Di ranah bawah sebetulnya pikiran-pikiran kritis Saya mau jadi presiden Dan saya mampu itu Tapi kenapa mesti lewat partai Ya karena demokrasi harus lewat Enggak Demokrasi itu tidak boleh terbagi habis dalam partai itu Harus ada wilayah yang kita anggap dulu non-partisan Tetapi punya hak yang sama untuk memimpin negara Dan jangan salah Konstitusi pun sudah mengaku itu dengan adanya DPD Ya Oh ya betul Tidak boleh partai Konstitusi sudah mengaku itu Berat-berat nih pertanyaannya Malam ini Tapi yang paling susah itu membaca pertanyaan Biar stop dulu nih Bank RH dan Bank RG Kluenya dong Sosok yang menurut Bank RG cocok jadi presiden kita Kluenya aja Ada dong pasti Nah dia minta klu Biasanya Sobat RH pengen konkret Jangan Nah dia ini cuma klu Ini masih sopan nih Cuma kluenya doang katanya Ya kluenya tentu Sebelum klu gini Sarat dulu Sarat Tadi kan kita menyebutkan sarat umum ya Etik Etikabilitas Intelektualitas Etikabilitas Tapi itu kan Sarat yang memang umum Yang memang Ibaratnya Ya itu Ya anul lah Memang harusnya begitu Tapi kan ada Sarat yang Lebih spesifik lah Kira-kira Untuk kebutuhan Indonesia Dengan pendubutnya yang Ratusan juta ini Apa Satu dua tiga mungkin Itu tuh jadi syarat subjektif dari saya kan Iya Syarat subjektif Ya syaratnya pertama Dia pernah bercakap-cakap dengan saya tuh Oke Dan bercakap-cakap Dalam pengertian Aduh argumen Baik Langsung maupun tidak langsung Ini yang langsung Gak boleh yang gak langsung tuh Langsung tuh kan tidak harus head to head begini kan Oh iya Mesti head to head Bisa melalui Yang udah bercakap-cakap dengan saya Artinya nanti Itu tadi RH Channel itu yang akan memfasilitasi bercakap-cakap itu Sebelumnya Saya mesti terangkan Siapa yang udah pernah bercakap-cakap empat mata dengan saya tuh Oke Satu Anies Basudan udah Oke Prabowo udah Anies kapan? Biar clear Oh udah 6 bulan lalu mungkin udah kita udah Udah berkali-kali gitu kan Udah berkali-kali Pak Prabowo saya udah berdiskusi tuh Oke Siapa lagi ya Pak Lanyala Matalata udah berdiskusi Oke Lanyala Mataliti Mataliti tuh Matalita ada lagi Ada Lanyala Mataliti Kan kita mau Kalau saya sekedar bilang si ini Tapi saya gak tau kualitasnya apa kan Iya Jadi mesti bercakap-cakap dulu gitu Nah itu pentingnya nanti Kita teruskan percakapan Di forum khusus nanti podcast Kapasitas dari Refil Harun yaitu Uji kapasitas calon presiden Gitu Nanti kita kasih singkatannya apa ya kan Oke itu Itu kan boleh subjektif Ada dua apa Satu pernah bercakap-cakap Jadi udah tiga tuh Berarti ada tiga kan preferensinya Kalau pernah bercakap-cakap Iya Yang kedua apa? Ya itu aja Oh itu aja Sebab dalam percakapan itu kita tau Etikabilitasnya Intelektualitasnya Oke Dan terakhir Tentu nanti Kita buktikan bahwa Ada lembaga survei yang tidak terlibat conflict of interest Melakukan survei Oke Survei yang sesungguhnya Yang sebenar-benar Soalnya Ada tokoh survei ternama Yang saya keyakin temannya Bung Roki juga Mengatakan Dua tangan Ya kan? Tangan kanan survei Tangan kiri Sebagai konsultan politik Kalau surveinya tidak menguntungkan Gak dikeluarkan Atau Dia bisa puter-puter metodanya Atau cara penyajiannya Dia ubah sedimikan rupa Sehingga menguntungkan Yang di tangan kirinya Tadi Itu kan soal etika juga Ini lagi Di twitter kemarin tuh Media Masa Pak Saya baca Lagi ada duel Antara Anis dan Saifur Mujani Research center tuh Oke Soal Mau makan Iya Mau makan babi Begitu ya Padahal sebetulnya Saifur Mujani kan dia Surveyor kan Polster Jadi ngapain Dia kasih komentar begitu kan Dia polling aja kan Sebetulnya kan Jadi seringkali Di belakang surveyor ini Ada Mungkin persilisian pribadi Atau Disuruh untuk memprovokasi itu Nah itu yang menyebabkan Kita gak percaya Lembaga surveyor sebetulnya Apalagi gak pernah ada Satu lembaga surveyor Yang secara detil Mau mengatakan Uangnya dari sini loh Iya Silahkan di audit Jadi selama itu gak dibuka Itu artinya Susah dipercaya Iya itu Ya itu Ya main-main Metode Error Padahal sebetulnya Dari awal itu error Jadi sebenernya Errornya gak ada marginnya Iya Tapi Satu lagi Bung ya Yang menjadi persoalan adalah Sering sekali Surveyor itu Yang Dia di Diamanatkan Untuk Menyampaikan sesuatu Based on data Yang dia dapatkan Ya kan Sebaik-baiknya Seilmi-ilmi Tapi dia juga berfungsi sebagai Tadi bukan hanya konsultan Sebagai pengamat politik Ya kan Kalau pengamat politik Kan beda lagi tuh Kadang-kadang Loh Ini sebenernya Anda mau menyampaikan surveyor Atau Anda menyampaikan preferensi Atau keinginan Anda Kan Akhirnya blur Karena media juga Kadang-kadang menempatkan poster Itu sebagai pengamat politik juga Jadinya Lalu blur semuanya Itu Itu hak mereka Tapi hak media Dia justru untuk menghukumkan Jadi Ngapain dimuat pendapatnya Tanya aja Anda Mau ucapin pengamatan Anda Atau hasil survei Anda Dan hasil survei Anda Anda mau jadikan Acara untuk Mengubah opini publik Jadi sebetulnya Banyak juga jurnalis Yang Ya dungu juga Karena Sekedar memberitakan Hasil survei Dia tidak Tidak mau Behind the scenes Apa yang terjadi Disitu Ya itu Poin saya Coba lah juga jurnalis Jadi cerdas Supaya kita bisa hukum Lembaga-lembaga survei Yang tidak terbuka Bahkan manipulatif Gitu Oke ya Jadi intinya Jangan Percaya survei Tapi dibaca aja Ya boleh dibaca Tapi setelah itu Ya buang tong sampah lah Gak ada gunanya tuh Bung Roki Gerung Dan Bung RH Bisa gak DPR Buatkan undang-undang Supaya menteri juga Dipilih rakyat Dan tak perlu Ada wakil menteri Karena menteri itu kan Sudah jadi Pembantu presiden Nah ini Ini karena orang Menurut capek Mikirin akhirnya Lama-lama Dimarking semua Ya itu Itu sebetulnya Itu masuk akal Karena kita frustrasi Lihat misalnya Menteri Perdagangan Hari pertama Udah mengatakan Ya kita Gak mungkin subsidi Kalau kita subsidi Kita gak punya Kalau kita subsidi Minyak goreng Kita gak bisa Bangun jalan tol Oke Jadi ya biarin aja ke pasar Kalau gitu kan Mekanisme pasar Anda apa fungsinya Kalau diselesaikan di pasar Anda gak perlu kan Iya Jadi memang Ya itu Kekalutan Dan kekacauan itu Membuat rakyat akhirnya Datang dengan ide yang radikal Ya kita pilih aja juga Menterinya kalau gitu Tapi ini Ada yang ngatain Rocky Gerung khusus ya kan Bagus betul itu Coba dibaca keras-keras Lewat lagi Lewat lagi Lewat lagi Menyekraw sendiri Dia Mana tadi Tapi intinya adalah Dia bilang begini tadi Hei Rocky katanya Siapa yang mau percaya anda Paling 0,05% rakyat yang percaya anda Jangan banyak ngomong kau Kira-kira begitulah Ya Itu udah hafal siapa yang Lagukan itu kan Kalau dia gak percaya saya Ngapain dia Tungguin saya Iya nih Buat bikin pertanyaan itu Dan ini Sudah menit keberapa Sudah menit Sudah lebih dari satu jam Jadi dia tungguin Jangan-jangan dia bikin Komentar berkali-kali Kok Refi Harun gak baca-bacain komentar saya Karena dari terpancing tadi kan Yang ngeritik saya Saya bacain kan Wah ini kesempatan nih Ini malam bagi para pengkritik nih kayaknya Malam bagi para buzzer Makanya dia Ya saya ngerti itu Seling dianggap Rocky Gerung itu ngoce doang Teori semua itu Ngomong doang Prakteknya apa Loh ini forum untuk ngomong itu Kalau mau praktek digorong-gorong itu Iya ini kadang-kadang kita harus bedakan Antara praktisi Sama teoritisi Kita ini bukan pejabat publik Yang digaji rakyat untuk mengerjakan sesuatu ya Oke Padahal mestinya Negara terima kasih sama kita Karena kita kan menjalankan fungsi negara Mencerdaskan rakyat Ya itu Coba bayangkan Ini channel tidak didukung oleh siapa-siapa pemerintah Kita keluarkan uang sendiri kan Tapi kita membantu negara dalam mencerdaskan rakyat Ya kita mencerdaskan rakyat Sambil mencemaskan pemerintah Cemas itu cerdas masyarakat Ya kan Gek Masih ada Masih ada Ya Oh bukan kalau masih Kalau masih ada sampai subuh kita Gak akan Gak akan selesai ini Soalnya dia bergerak terus ini Bung Roki Ya Anda kan ada acara Saya tidak enak juga Ya Ya Tadi sudah bilang sih Mau ketemu Apa Masyarakat dari daerah ya Di daerah Dan jauh di Jakarta Selatan Ya Jadi ini Jakarta Barat ya Tadi yang In town Townnya itu Jakarta Barat aja Bukan Jakarta Seluruhan Jadi kita harus batasnya juga In townnya itu Jakarta Barat Jakarta Selatan Bung Roki silahkan anda closing statement Tapi di RH channel Closing statement itu tidak dibatasi Bisa satu jam sendiri Apapun yang ingin anda tumpahkan Silahkan tumpahkan disitu Oke teman-teman Kita selalu ingin evaluasi bangsa ini Untuk kepentingan masa depan Terutama milenial Jadi podcast Memang Kalimatnya pasti tajam Tapi bukan untuk menjatuhkan pemerintah Tapi untuk memberi peringatan Bahwa Kalian pemerintah itu Dengan keadaan sekarang Kalian bisa jatuh Karena Ketololan sendiri kan Ketololan Kebijakan maksudnya tuh Bukan manusianya yang tol Tapi kebijakannya yang tol Nah itu yang sering Ingin kita ucapkan Sebagai pikiran oposisi Jadi sekali lagi Negeri ini Disusun dengan pikiran Karena itu Kita mesti evaluasi pikiran Yang ada di istana tuh Jadi itu yang Jadi inti Supaya semua Blueprint Yang pernah dibayangkan Pak Jokowi Itu di print dong Jangan sekedar Sebagai blueprint Sekali lagi Nanti kita ketemu lagi Dalam podcast berikutnya Dan Tolong Bayangkan Bahwa podcast ini Akan jadi semacam Podcast publik Untuk uji kapasitas presiden Jadi Usulkan Siapa yang akan kita uji duluan disini Siapa panelisnya Itu adalah hak kalian tuh Supaya kita tidak ditipu Oleh lembaga-lembaga survei Dan tidak dimanipulasi oleh Oligarki yang membiayai Lembaga survei itu Kira-kira itu Bahasa saya malam ini Dan Selamat beristirahat Sambil merenungkan Bahwa Indonesia Masih bisa dihidupkan Kembali dengan akal pikiran Dan otak liar Nah keliaran itu Selalu kita butuhkan Supaya kita hidup terus Ya Soalnya Ada dua hal ya Pertama Saya ingin mengutip Hasil polling Yang kita Tadi launching Soal setuju Atau tidak Angkanya berapa persen Jadi Dan yang kedua adalah Tadi Bung Roki bilang Nanti Kita akan Membuat Uji Kemampuan Capres Disini Kita akan undang Orang-orang itu Tapi Biar demokratis Kita akan Beri kesempatan Kepada sobat RHS kalian Untuk memilihkan panelisnya Yes Biar Ini kan Ini loh Panelis yang dipilihkan Ya kan Ya Tetapi Tolonglah Memilih panelis itu Sesuai dengan Keahliannya Kalau kita misalnya Minta ahli ekonom Ya jangan Ahli perbintangan Yang diusulkan Karena gak Compatible jadinya Jadi yang compatible Jadi kalau dia Minta ekonom Ya ekonom Ya Kalau dia misalnya Ahli politik Ya Katakanlah ilmuwan politik Ilmuwan politik Kalau dia hukum Hukum Jangan dibalik-balik Oke Berapa nilainya 1400 voter Ya Setuju 88% Ya Setuju 8% Setuju 2% Sangat tidak setuju 2% Oke 88% 88% Itu adalah Predictable Answer Pasti banyak yang setuju Karena Akal sehat kan Jadi itu juga menunjukkan Orang udah kesel dengan Keadaan sekarang Iya Jadi sama daerah sekalian Akal sehat itu Sebenarnya kalau dipolingkan Pasti menahan Kecuali ada kepentingan Yang membloknya Iya Itu Kalau ada kepentingan yang membloknya Dia melakukan mobilisasi ya Untuk Menghalangi akal sehat Itu saja sama daerah sekalian Sayang sekali Bang Roki ada Acara Tetapi memang tidak boleh juga Kita habiskan malam ini Karena Mudah-mudahan Masih banyak malam-malam lainnya Kita bisa Tanya Bung Roki Dan Bung Roki menjawab pertanyaannya Dan kemudian kita realisasikan segera Uji capres itu Karena sebenarnya waktunya Tinggal 1 tahun lebih Jangan lupa Bukan 2024 Oktober Dia diperuntukkan Tapi Oktober 2023 Saat pendaftaran Sebagai calon presiden Dan calon wakil presiden Nanti habis itu Dipoling Layak atau tidak Dan lain sebagainya Jadi semuanya Based on Channel ini Jadi kalau misalnya Ada subjektivitas Anggap saja subjektivitas Followers Atau subscribers Dari channel ini Siapa tahu nanti Channel Misalnya Channel Empret TV Beda lagi Misalnya Ya tapi Kita mesti pastikan Channel ini Akan jadi ukuran Kemuliaan Indonesia Amin Amin Kita pelan-pelan Ojo ke susu Ojo ke susu Kalau ojo ke susu Juga ojo ke dengkul ya Dan sebaiknya keakal Keakal ya Jadi Yang jelas kita harus Makin tinggi ya Tapi lebih dari kepala Kita jadi menghayal Jadi Ya makin liar Makin liar Makin liar Berhentilah di akal sehat Itu saja Sobat di arah sekalian Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yes Bertrand Pertaz PEMBOS PEMBOS PEMOKUS Terima kasih.